Intro Halo semuanya, welcome to the perdana banget show terbaru dari kampus tercinta kita yaitu Ibi Kwi Kian Gi, yaitu adalah Ospek dimana kita akan ngobrol-ngobrol santuy tentang apa yang ada di kampus ini kok ngomongnya agak kemana-mana, tapi kita bakal ngobrolin banyak hal mulai dari kayak UKM, organisasi, kita juga bakal ngomongin tentang event-event yang ada di kampus pastinya banyak banget yang bakal kita ngomongin dan disini saya itu tidak sendiri, saya disini ditemani dengan salah satu konco saya juga yang adalah sering banget kalian tonton di Monday Motivation kalian kenal dengan rambutnya mulet, rambutnya keren banget cuma hari ini beliau datang dengan gaya yang baru yang pasti kita akan lihat kita langsung saja undang ya Pak Adam Usman luar biasa sekali hati-hati pak hati-hati selamat datang namanya juga manusia iya namanya juga manusia silahkan coba silahkan pak oke eh ada apa eh acara papa kok tadi saya abis ini sebenarnya mau bikin album album tour lah iya album tour ke beberapa negara ah 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 cuma ditolak kenapa pak ditolak tuh gara-gara lagunya belum ada ah luar biasa tapi saya udah mau bikin tour aja luar biasa kita tepuk tangan dulu untuk album yang mau ada saya buka aja sama papa ya boleh-boleh pak boleh ini saya lihat di dalamnya bapak menggunakan jersey nah itu yang mau saya kasih lihat iya pak agak susah nih ya kok oke 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 boleh pak ditunjukkan jerseynya apa itu jerseynya ya klub kebanggaan kita semua klub kebanggaan kita semua mana kamera boleh bapak langsung saja ditunjukkan saya pecinta Liverpool yes tidak berjalan sendiri pak tidak you never you'll never walk alone yah ini saya taruh mana nih boleh pak mau digantung di apa di kursi boleh atau mau ditaruh di meja juga boleh wah luar biasa sekali luar biasa sekali nah bapak sudah mendengar eh jadi pak aduh 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 ya ampun emang suka seperti ini pak saya beli ini di kota tua yes saya tertarik katanya mas beli mas ini lumayan bisa nemenin ngobrol oh dia ini yang di waktunya di Hogwarts itu pak ya nentuin kalo gimana oh iya jadi kalo saya kalo saya ngomong si hii ntar dia makan saya pak tuh eh ya di pak ya di pak ya di pak iya emang suka gitu pak mungkin harus di ini pak iya jadi kita gini dulu ses kebanyakan gini udah mohon maaf bapak udah makan apa belum saya kebetulan terinspirasi temen-temen yang nonton ini obrolan apa ini dia ini obrolan santuy prihafampus bener-bener juga karena kita kan sekolah bisnis ya sekolah bisnis saya ingin memancing sebenarnya apa pemikiran-pemikiran bisnis di para audiens-audiens kita ini tapi kursi kosong ada tamunya gak sih pak ada oh ada chill aja nanti kita bakal panggilkan karena hari ini selain itu juga saya ingin bahas tentang organisasi di kampus oh iya nah saya pengen bahas tentang apa di kampus ini kan bentar lagi akan ada apa namanya tuh PKK tuh PKK Pekan Pekan Keakraban konco-konco konco-konco kampus kampus nah jadi kita bakal ngobrol juga sama salah satu anggota bukan anggota sebenarnya bahkan orang penting ini pak orang penting nanti kita bakal tau siapa mungkin buat kamu yang nonton kamu belum tau ini siapa sih nanti kamu bakal tau dulu kami itu satu kelas dan termasuk yang dia beliau termasuk yang rajin sedangkan saya yang termasuk yang rawon oke berarti hashtag jangan dicontoh ya hashtag saya jangan dicontoh tapi kita punya jalurnya masing-masing luar biasa sekali ya nah kita tanpa berlama-lama kita langsung saja panggilkan ibu Queen Judith Melfina selaku ketua BPM periode 22-23 luar biasa halo 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 gimana kamer ini baik ibu Judith Melfina ibu adalah ketua BPM betul? betul nah ibu ketua BPM dari kapan ke kapan ibu? gue di periode 2022 2023 2022 dan 2023 bagaimana kok bisa ibu kayak oh saya coba diberikan dijelaskan backstory nya dari awal lah oke benar jadi sebelum lu kenalin dia lu siapa dulu deh boleh biar tapi ada yang janggal gitu ini kenapa gue tiba-tiba masuk tapi gak kenalin dia biasa kalo kita sering buat penonton silahkan di apa namanya disimak ini siapa sih? oke sebelumnya perkenalkan nama gue Judith Melfina Queen gue dari jurusan ilmu komunikasi angkatan 2019 dan sebenernya sampai sekarang ini gue masih jadi ketua BPM masih dong masih aktif yes karena masih di akhir bulan eh gak di akhir bulan sih sebenernya di bulan apa? di hari Jumat ini tanggal 4 Agustus hari Jumat ini oh hari Jumat ini iya udah perlantikan akbar yang menjadi pengurusan yang baru sih oke berarti menurunkan apa legacy itu iya serang timah jabatan tapi sampai sekarang sampai saat ini momen ini beliau adalah ketua BPM iya ketuaan dulu luar biasa luar biasa silahkan ibu gimana rasanya ibu Judith dalam menjalani satu periode kemarin jadi BPM sebenernya untuk perasaan sih gak bisa ada kata-kata yang pas ya untuk diungkapkan sebenernya di sini aduh aduh aku pun tapi kalo misalkan mau ditarik ke belakang kembali sebenernya kan gue di BPM ini dua periode ya dua periode berarti dua tahun nah pada awal mula gue juin ke BPM ini gue dipercayakan untuk menjadi sekretaris general satu sekjen iya betul nah kalo orang-orang yang belum tau tuh sekjen itu hampir sama seperti wakil jabatannya wakil ketua umum jadi pada saat gue jadi sekjen itu banyak banget pengalaman yang menurut gue itu masih culture shock banget karena pasti pada saat kita di SMA sama di organisasi itu beda banget pasti nah pada saat gue jadi sekjen disitu gue lebih all in ke UKM 5 atau Ormawai yang ada di kampus kita disana gue bertemu dengan berbagai orang-orang yang hebat ya dari berbagai organisasi dengan punya karakteristik dan habitnya masing-masing gitu loh jadi agak-agak insecure juga sih dari segi mental sebenernya karena kan banyak juga senior-senior yang ngeri lah ya bahasanya senior-senior agak-agak segan juga sih bahasanya gak yang kayak pelonco gitu cuman kita kan pasti ketemu sama senior tuh kayak sorry bang suhu iya betul tapi gue harus menjalankan fungsi dan tugas tentang job gue gitu loh iya sebagai sekjen pada saat itu yes betul kok bisa dari sekjen terus tiba-tiba jadi ketua tuh gimana itu hebat loh oh iya kasih loh sebelumnya sebenernya sih kalo untuk jadi sekjen gue udah punya paradigma sendiri kalo namanya wakil kita tuh masih apa-apa dibawa kontrol dari ketua umum kita masih masih apa ya diarahin lah sama ketua umum tapi kalo misalkan kita jadi ketua umum kita jadi kepala berarti kita harus punya apa ya harus punya integritas sendiri iya pendirian sendiri iya sebetul gitu nah itu suatu tantakan yang baru sih untuk gue jadi gue tertarik banget kalo bisa gue upgrade diri gue yang gak bisa di dapetin di dunia akademik ya why not itu pengalaman yang juga bisa dipake di dunia kerjaan betul betul nah pengalaman apa selain ya yang bisa salah satu yang bisa anda ceritakan kepada para penonton kita kalo serunya di BPM tuh kayak gimana sih pada saat ya mau jadi sekjen kayak mau jadi ketua ketua silahkan oke sebelumnya sih kalo misalkan join ke BPM ini mungkin sedikit cerita lagi ya iya kalo BPM itu kan salah satu organisasi yang ada di kampus kita juga nah BPM ini juga organisasi tertinggi yang ada di kampus kita nih Moses Adam nah berarti ini ibu tertinggi nah maksudnya iya bener juga takutnya penonton kita nanya nih BPM tuh kayak OSIS gak sih kak atau kayak apa nih kalo di SMA miripnya atau di kampus tuh apa cuma pergantian nama OSIS jadi badan perwakilan mahasiswa atau gimana kak gitu kalo di sekolah itu BPM itu hampir sama seperti MPK oh kalo OSIS itu senat mahasiswa atau BEM oke jadi kalo senat mahasiswa atau BEM itu dia yang menjalankan ya di lapangan tapi kalo MPK itu kan sebagai majelis perwakilan kelas oke jadi dia hanya sebagai DPR lah apa secara dibelakangnya gitu loh jadi administrasi dan lain-lain itu tanggung jawab dari MPKnya gitu loh nah BPM pun juga hampir sama seperti si MPK ini nah kalo si BPM tuh jatuhnya kayak presiden itu sih kayak DPR iya oh bukan kayak yang apa itulah iya bener kayak DPR iya kayak DPR kayak DPR kalo di Indonesia ini kayak DPR gitu loh jadi secara fungsi memang kita untuk apa ya menyalurkan aspirasi dari mahasiswa yang ada kampus kita luar biasa sekarang ke rektorat atau ke kampus gitu loh secara pengalaman tuh banyak banget sih yang gua dapetin mau jadi sekjen mau jadi ketua umum ya itu karena apa? karena kita disini harus mengkontrol mengkoordinir Ormawa yang ada di kampus juga terus kita juga punya pertanggung jawaban ke rektor jadi kita sering banget tuh setiap minggu rapat dengan rektorat setiap minggu iya kalo gue sih setiap minggu ya keep up dengan perkulian seperti apa bagaimana cara ibu judith ini mengatur waktu untuk kuliah untuk rapat belum lagi kan ya kita tau tugas-tugas kampus push rank juga push rank beliau pemain ML beliau pemain ML iya yes saya diajakin dia saya tidak pernah bisa karena saya takut kalo main sama ibu judith saya dimarahin karena saya cup pemain ML iya iya ibu ibu bisa mengatur waktu untuk push rank sampai ke apa namanya mythic terus jadi push rank dari sekjen sampai ke nah itu masuk ya masuk ya push rank push rank push rank sebenernya kalo itu sih gak ada yang mudah balik lagi eh manajemennya agak agak bukan sulit sih tapi agak capek aja iya sebetul karena kan biasanya kalo di fase-fase umur kita ini maunya nongkrong-nongkrong ya nah itu loh iya ya kebetulan sih kalo dari diri gue sendiri saya ada kemauan untuk bertanggung jawab gitu loh jadi ya gue harus bisa semaksimal mungkin mengatur waktu gue dengan baik jadi misalkan kita kan udah tau nih jam kuliah kita jam berapa sampai jam berapa yaudah kita fokus aja dulu di perkuliah itu kita kan kuliah gak 24 jam ya iya nah after dari kuliah itu kan kita bisa cicil lah buat tugas-tugas terus kita bisa rapat kita bisa sesuaikan dengan itu semua jadi tergantung dari kita aja sih oke untuk ibu juri sendiri kayak pengalaman paling ya kalo mau cerita yang kocak atau mau yang apa gitu bebas tapi pengalaman yang paling berkesan banget buat ibu di dalam pada saat ibu berperiode apalagi kan besok sudah ya pas nih kan tuh aduh kadang kalo diingat-ingat di kilas balik tuh kayak aduh pengen lagi gak sih tentunya sih masih pengen ya karena sudah terbiasa juga maruk 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 tapi saya menyadari bahwa harus ada yang melanjutkan regenerasinya tuh harus ada kita we must move on we must move on betul iya betul tapi kalo tadi Pak Moses nanya ya tentang apa yang paling berkesan selama satu periode saya jadi ketua umum gitu ya sebenernya banyak banget sih yang berkesan dari kerjasama timnya di internal maupun juga kita ketemu dengan Okan Himah gitu loh jadi tiap time Okan Himah kan juga punya struggle-nya masing-masing mereka juga banyak yang yang apa ya konsultasi juga ngobrol-ngobrol jadi gue tau nih gitu loh apa sih yang menjadi keresahannya mereka keresahannya mereka yes betul itu salah satu cara gue juga untuk berpikir nih gimana caranya semaksimal mungkin gue bisa kasih maksukan yang mungkin bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah internal mereka itu salah satu yang berkesan juga tapi kalo tadi ditanya acara yang paling berkesan juga baru aja nih kemarin kita ada acara yang baru pertama kali di kampus kita apa tuh? quick and be festival wah sih gak dateng ya gak dateng ya bener-bener bener-bener artisnya Joani Togea itu temen kita sendiri oh iya Junior sama Keljo iya itu kita saya nonton dari instagram hahaha gak apa-apa kafe tau kan beliau setelah dia apa namanya konser dia dateng ke kedai kopi saya oh gitu dia tanya dari mana? dari kakafe kenapa anda tidak dateng? saya ngurus kafe saya hahaha iya tapi yang dateng sih itu pas denger kemarin tuh nyesel jujur gak dateng nyesel banget karena seru parah parah seru banget saya melihat junior saya di ajak ke panggung terus dia canggung banget disitu saya kalo ketemu sama beliau saya masih ungkat yang keting kamu gak make up panggung lagi dia bener-bener diem dia di atas panggung depan atasnya luar biasa sekali tepuk tangan nah kaka gefez berkesan buat ibu kenapa? why? sebenernya tuh banyak banget yang membuat gue sih mengatakan kenapa kaka gefez ini jatuh kepada program kerja yang paling berkesan karena pertama itu acara perdana acara perdana yang di kampus acara perdana juga yang ada di BPM jadi tuh kayak suatu tantangan yang baru sih menurut gue untuk bisa ngelaksanain kegiatan itu gitu loh karena dalam kaka gefez ini kita bukan cuman yang tadi pak moses bilang tuh invite apa namanya penyanyi lain-lain gitu ya itu kan untuk closing kan tapi yang paling menariknya juga adalah pada saat kita membuka perlombaan untuk yes untuk temen-temen SMA sejabodetabek bener-bener bisa mengikuti dan banyak kategorinya juga ada futsal ada basket itu saya nonton kemaren itu futsal futsal karena pas basket saya ikut kelas dulu tuh saya termasuk yang jarang kelas sekarang saya rajin saya nontonin futsalnya gimana? jarang kelas jarang kelas sekarang rajin sekarang rajin loh iya iya oke oke nah kemaren saya nontonin yang futsal terus seru banget parah dia anak-anak SMA tuh saya ngeliat anak SMA berkembang sekali dan apa namanya event-event itu dapet feedback yang luar biasa positif dari mereka ya betul-betul mereka ada yang sampe bawa drum iya oh iya kayak marching band itu buat nyemangatin timnya supporter gitu ya keren-keren itu masuk luar biasa sekali silahkan ibu judith lanjutin kita ngelancur banyak kategori-kategori juga sih di Q&G festival itu ya tadi udah disebutin sama famoses ada futsal, basket, dance lomba akademi kita juga ada akutansi lomba band gitu ya kita juga ada semua jadi di satu sisi temen-temen SMA tuh bisa ngeliat kampus bisa tau juga oh di kampus kita tuh ternyata aktif loh organisasi kemahasiswaannya tapi juga yang paling berkesan adalah pada saat kita nge-approach berbagai perusahaan nih supaya mereka mau kasih sponsornya ke kita iya gua baru tau tuh ternyata masing-masing perusahaan tuh treatmentnya berbeda-beda iya itu jadi tantangan ya jadi tantangan jadi pengetahuan yang baru juga untuk gue dan itu belum gua dapetin waktu gue jadi sekjen 1 jadi emang yang ngurusin kayak gitu emang personally adalah ketua BPN sebenernya kalo untuk Q&G festival ini kan salah satu program unggulan gua nih pada saat gue mencalonkan diri sebagai ketua umum luar biasa berarti beliau nih ketua yang inovatif jadi banyak ya gebrakan baru lah yang dia buat sama Judit oh iya harus dong karena setiap periode itu kalo gue sih harus memikirkan setiap periode harus punya ciri khasnya masing-masing nah ciri khas dari ibu Judit ini adalah kakak GF yes berarti tantangan tantangan buat ketua selanjutnya nih ya iya harus lebih banyak lagi justru yang membuat berlian itu adalah tekanan batubara bisa jadi berlian itu karena tekanan kalau gak ditekan bro ya kita gitu-gitu aja justru ibu Judit ini menurut saya jadi seperti ini karena penuh tekanan betul-betul jadi dia sekarang luar biasa dewasa saya oke silahkan ibu lanjut iya sih paling begitu kita juga harus rapat dengan rektor kita juga harus rapat dengan warek dengan pihak-pihak karyawan kampus karena kita kan juga harus kerjasama kan dengan kampus juga bukan cuman dengan perusahaan dan kita juga di kepanitian PPG Festival ini terdiri dari beberapa ormawa jadi panitiannya bukan cuman dari BPM doang tapi dari UKM dari HIMA jadi kita tuh nah itu untuk menyatukan satu sama lain supaya ada kedekatan lah jadi itu menurut gue sih paling berkesan justru itu yang membuat menurut saya sendiri pribadi ya itu yang membuat kampus itu jadi seru jadi diri hidup ya iya gak cuman kupu-kupu justru yang kayak gitu seru lah cuy itu kan jadi cuy kan saya harusnya cowo gapapa gapapa itu kan santai santuy santuy nah bentar lagi besok akan ada pelantikan untuk ketua BPM yang baru untuk ketua BPM yang baru nonton nonspek ini apa namanya mendiang kok mendiang 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 iya senior ya senior ya seniornya seniornya boleh diberikan lu sedikit lejangan untuk adeknya ini yang naik jadi ketua BPM sebenarnya sih kalau untuk wejangan sih gak ada yang bagaimana di bagaimana ya cuman di jalanin aja gitu mungkin waktu pertama kali menjabat atau mungkin sebulan sampai tiga bulan kedepan pertama mungkin itu masih kultur shock ya iya pastilah jadi ngelusah terlalu yang pesimis gitu loh jalanin aja nanti seiring berjalanan waktu juga akan terbiasa gitu loh ya paling kalau dari gue sih yang paling penting adalah sebagai ketua umum harus punya integritas harus punya ketegasan tapi tegas yang bener ya maksudnya bukan egois iya bukan plonco iya harus tegas tapi demi kebaikan bersama bukan cuman kebaikan pribadi gitu loh demi KM5 juga demi kampus juga memang jadi ketua itu apalagi jadi kepala ya itu pasti banyak pro kontranya udah pasti jadi ketua itu banyak hatersnya ya bahkan jadi itu harus harus bisa di asah mentalnya gitu sih paling kalau dari gue luar biasa kepala hundak lucut kaki lucut kaki apa sih apa sih bentar lagi juga nih ini kan bentar lagi nih kita bakal ada apa namanya pendaftaran tadi kita didatengin juga dikunjungin sama Galatia Bekasi loh nah pasti berhubungan sama yang namanya PKK ibu Judit sendiri kan yang sudah berpengalaman di dunia per-PKK-an iya ibu Judit pernah megang PKK gak sih sebelumnya pernah gue pernah jadi ketuplak PKK 2021 Ketua Pelaksana Ketua Pelaksana Ketua Pelaksana Ketimplok bukan dong Ketimplok nah coba ibu Judit boleh di beritahu secara singkat PKK itu apa sih di kepala saya Pak Kuyupan Grup Kulit diulang lagi Grup Kulit PKK itu sebenernya singkatannya dari pengenalan kehidupan kampus pengenalan kehidupan kampus sebenernya layaknya seperti MOS atau MPLS ya sekarang dibilangnya masa pengenalan lingkungan sekolah tapi itu ya oh iya nah kalau di kampus kita pengenalan kehidupan kampus jadi kalau misalkan PKK itu kita laksanakan setiap tahun ya setiap ada mabak yang baru masuk fungsinya itu supaya para mabak itu mengetahui nih fasilitas apa aja sih yang ada di kampus kita berarti dia keliling kampus tuh? iya nanti bakal diajaknya sama panitia-panitia yang bertugas untuk muter-muter nih di arena kampus ibu kitian di kita yang tercinta ini nah dulu pas ibu menjabat sebagai ketuplak ngapain aja pada saat itu? nah kebetulan pada pada saat gue jadi ketuplak tuh waktu Mabah 2021 ya itu PKK nya masih dari masih online tapi puji Tuhan nya sih kita bisa bisa mengemas PKK 2021 walaupun via online via daring tetap berkesan lah tetap menarik gitu loh jadi walaupun semuanya serba online tapi penyampaian materinya penyampaian apa yang ingin disampaikan ke Mabah itu bisa tersalukan dengan baik sih karena kan covid waktu itu ya masih pandemi kita kena covid sih eh gua kena gua kena kena penyakitnya apa kena dampaknya nih kebetulan memang pertanyaan saya cukup ambigu segera sekali lagi apakah bapak dan ibu kepala penyakit lutut kaki lutut kaki nah bapak bapak sendiri bapak Adam ikut PKK ikut waktu Mabah ya waktu Mabah ikut sebagai peserta waktu tahun kedua mantau doang sih mantau anggota jadi apa ya panitianya panitianya panitia PKK tapi belum sempet kayak kan kalo mungkin kalo Mbak Judit ini kan emang BPM yang bisa langsung ya bisa langsung kan kan dari luar paling cuma bantu segmen segmen ada UKM rohani kan UKM rohani bantu ngisi bantu ngisi kayak ngejelasin ke Mabah-Mabahnya ada UKM rohani juga loh disini ada setiap pemuluk agama yang di KUIKIANGI itu akan diarahkan ke UKM agamanya masing-masing gitu dari Bapak sendiri benefit apa yang Bapak dapat sih terhadap PKK itu dasyat banget sih kayak apa ya kayak bayangin ke pasar nih nemu daging yang masih seger kayak wah harus segera dibeli dibungkus gitu dalam artian Mabah-Mabah ini tuh kayak masih akan haus kayak masih banyak penasaran jadi kita itu juga tergerak untuk bikin acara kayak gathering lah bakar-bakaran atau ya jamming atau kita ajarkan tentang seluk-peluk UKM kita sendiri jadi kayak banyak yang bisa kita ajar dengan mereka bukan cuma lewat PKK doang tapi lewat gathering-gathering dari UKM-UKM yang udah mereka datangin jadi kayak UKM-nya tuh nge-show show gitu show promosi lah nah ini ada salah satu pertanyaan yang selalu melipir di kepala saya kalau UKM basket ngapain show? nggak mungkin Bu Cidip bisa jawab kalau UKM basket sih sebenarnya kita kan punya sekmennya masing-masing ya kalau di PKK ini tapi nggak mungkin dong kalau misalkan UKM basket full show kita kasih sekmen mereka untuk mabah-nya tungguin di deket lapangan nggak mungkin kan nah biasanya sih tapi kalau UKM basket dan futsal itu mereka punya kegiatan setelah PKK jadi misalnya mabah-nya itu diajakin UKM basket atau UKM futsal mau latihan lho atau misalkan mereka mau ada lomba 3 on 3 gitu antarkelas jadi mereka tuh bisa berpartisipasi sih mabah-mabah di sana gitu jadi nggak kita bener-bener udah disiapkan banget ya buat yang aktivitas outdoor indoor kalau bapak sebagai selaku ketua dari rohis wih ih beruh kenapa bapak ngapain tuh pada saat PKK pada saat PKK kan PKK dulu kita 3 hari ya 3 hari jadi simpelnya hari pertama perkenalan dulu nih Pak Moses perkenalan terus kita ajakin kayak main games dulu nih hari kedua hari ketiganya simpelnya mereka presentasi presentasi itu dalam arti gini kita bikin kelompok nih kita bikin kelompok nanti bikin yel-yel ya hitung-hitung biar bondingin mereka per kelompok itu ya silaturahmi dan juga kenalan nih kita sama-sama mabah nih sama-sama dalam rohani yang sama yuk kita saling akrab saling kenal gitu toh nanti kita akan bareng-bareng lagi suatu saat gitu kan ya itu jadi yang kita tanemin dari awal gitu Pak iya sebenernya berarti PKK ini adalah untuk mengeratkan mahasiswa juga iya betul berarti gak cuman dari senior junior berarti semua semua nah pada saat PKK ini tuh yang beda dari PKK sekarang sama yang kemarin itu apa sih? tentu dari segi pelaksanaannya udah beda kan kalo kemarin kan masih online sekarang udah offline gitu terus juga pasti setiap PKK juga punya rundownnya yang masing-masing sih yang balik lagi yang tadi gue bilang tuh ada ciri kasih masing-masing lagi nah tadi kan Pak Moses bilang ya kalo misalkan PKK itu salah satu salah satu aja untuk kita silaturami antara senior-junior juga gitu ya terus tau fasilitas kampus tapi bukan cuman itu mahasiswa tuh juga jadi tau loh tentang dosen-dosen ada di kampus tuh siapa-siapa aja dosen pun ikut? iya kaprodi-kaprodi tektorat jadi mahasiswa tuh juga tau nih kalo misalkan mau ngurusin permasalahan akademik kemana kalo mau bayar kuliah kemana jadi bener-bener kayak di apa namanya di kasih apa ya bahasa itu tutor iya tutor nih kamu kesini loh kamu kesini loh nah sedengar saya ada nyanyi-nyanyi bareng ih betul ngapain itu? biasanya sih nanti dari dosen itu ya akan paduan suara mempersembahkan luar biasa mempersembahkan bakatnya bakatnya jadi dosen tuh gak cuman ngajar bro dosen kita tuh asik-asik kali asik parah asik pars nanti ketemu juga kok sama dosen-dosennya sendiri nah setelah kalian daftar itu disini tuh bener-bener kita gak ada yang namanya pelonco betul? betul dong nah di PKK itu apa sih yang membedakan antara kita di Kiki Andi sama di kampus lain mungkin kalo misalkan di kampus kita ini lebih kerasa dari segi mulai dari pelaksanaan karena di kampus kita ini kan bener-bener kita sangat menghindari ada peloncoan tadi jadi Mabak itu juga merasakan kedekatan yang lebih eksklusif nih kepada kakak pengayongnya kepada dosennya gitu loh mungkin kalo misalkan kalo misalkan di kampus lain kan mungkin dari segi mahasiswanya juga udah sangat banyak sekali ya dibandingkan dengan kampus kita mungkin dari segi kedekatan pun juga tentu berbeda gitu jadi itu salah satu aspek juga yang membedakan antara kampus kita dengan kampus lain dan di kampus kita ini kita juga bukan cuman pengenalan lingkungan kampus doang loh tapi nanti di akhir kita akan apa ya ibaratnya penutupan penutupan inaugurasi ya namanya iya malam inaugurasi malam inaugurasi 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 saya emang agak susah ngomong agak British mau saya sih yes i'm from cowok cowok yes ibu sendiri ibu judith dan mungkin bapak selaku ketua mantan punya harapan apa sih terhadap event-event kampus kita di next juga terhadap PKK iyalah ibu judith dulu lah ketua bro macam-macam respect respect presiden paling kalau dari gue sih harapannya semoga semua mabak nanti yang akan PKK bisa mengikuti setiap rakaian kegiatan dengan baik gitu ya karena menurut gue pribadi PKK itu salah satu pengalaman yang tidak akan terulang lagi iya satu kali seumur hidup gitu jadi ya mohon ikuti setiap rakaian kegiatan yang pernah disusun oleh panitia itu dengan cermat dengan baik karena seru banget sayang banget kalau misalkan ikutinnya itu ogah-ogahan atau gak semangat rugi iya rugi bener karena gak bisa diulang lagi betul-betul dari Bapak Adam harapannya semoga mabak-mabak atau adik-adik semua adik-adik adik kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada kalian juga gitu jadi harapan kami kayak jangan beranggapan kayak ih kating so asik ih kating gini-gini enggak gitu iya juga tapi enggak gimana maksudnya kita ada niat baik untuk ngebondingin sama kalian karena gak kita yang mulai iya mungkin kan kalau adik-adik semua sama abang-abang masih gitu malu lah gitu belum bisa adaptif gitu jadi kita bantu adaptif juga gitu jadi jangan berpikir yang aneh-aneh gitu kita berpikir yang oh kakak ini baik ya mau merangkul adik-adiknya untuk bisa akrab ke senior ke seangkatan gitu jadi ya pokoknya oke lah ya itu pokoknya tadi banyak obrolan gitu maksudnya itu pesannya itu sih jangan dilupakan kesannya tadi yang kata Bu Judit gitu kesan selama 3 hari itu bener gak akan pulang lagi karena 3 hari itu ya bener-bener harus diingat gitu karena pertama kali ini ketemu anak kampus dimana kita dikumpulin kita main games bareng jadi cerita nanti jadi cerita nanti jadi cerita betul ini juga ospek juga bakal jadi cerita ospek tuh bukan perkwoncon kita tuh obrolan santri penyakang joey nah saya punya pertanyaan yang cukup menarik untuk Ibu Judit terakhir kali jika Jakarta cenggelam di tahun 2030 Ibu Judit apa yang akan Ibu lakukan? saya fungsi ke planet Mars si Ibu Judit akan langsung ikut dengan Elon Ma untuk ke planet Mars luar biasa kita tutup ke tangan dulu untuk Ibu Judit dan untuk kalian semua jangan lupa untuk kalau pendaftaran di untuk KMB di akhir Agustus eh periode 2023 dan 2024 itu ada di akhir Agustus dan untuk pembukaan periode 2004 dan 2025 25 ada di bulan September nah juga untuk saya punya satu pertanyaan terakhir sih buat Ibu Judit untuk apa namanya nanti pada saat PKK akan ada guest star iya iya bener-bener pasti ada guest star ya di malam inaugurasi itu di malam inaugurasi penasaran sih gue boleh dikasih tau Ibu sedikit kayak cuplikan tipis siapa sih guest star nya? iya guest star nya pasti yang pasti kalian mabak ya itu pasti bakal dapet sesuatu yang mungkin kalian gak bisa dapetin di luar deh pasti dapetinnya hanya di PKK doang tapi kalo untuk inisial dari guest star itu sebenernya beda-beda sih pak dari tahun lalu ke tahun sekarang itu beda-beda gitu guest star nya bisa jadi ada DJ bisa jadi ada DJ bisa jadi ada DJ bisa jadi ada juga band ada juga band pokoknya antara band dan DJ yang penting keduanya seru yang penting makanya buat pengen kalo pengen tau tuh ikut 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 kunci nya tuh adalah ikut iya jadi untuk kalian semua jangan lupa untuk ikut PKK dan ikut sampai ke malam in inaugurasi 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 nya karena apa? karena tahun 2030 Jakarta akan menggelam jadi jangan lupa untuk dateng ke krasi krep nanti ya nah untuk kalian juga yang ingin mendaftar bisa hubungi pmb at kuikiangi.ac.id atau hubungi 08131989 kuardupel satu kuardupel gua ngomong kuardupel bisa ngomong in inaugurasi agak susah emang jadi sekali lagi 08131989 satu 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 dan juga follow instagram nya tentu semua sosial media dari kuikiangi yang adalah ibi kuikiangi atau kalau kalian ingin tau tentang informasi kampus juga ingin nontonin bapak adam di monday motivation atau ingin nonton saya di testimonial wednesday testimonial ada di kuikiangi underscore edu dan sebelum kita say goodbye kita akan mendengarkan satu bukan satu sih kita akan mendengarkan sebuah pantun ciamik dari bapak michael jackson kita pribadi yaitu pak ademusman silahkan pak ademusman jalan jalan ke kuikiangi ulang ulang jalan jalan ke kuikiangi jangan lupa membeli papan haha buat para adik-adik yang udah nonton terimakasih sampai jumpa di minggu depan luar biasa sekali jangan lupa di tonton subscribe dan juga like video ini bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton